Intro Halo, selamat pagi. Jumpa lagi di Berita Padang bersama saya, Afrin Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Seorang bocah murid kelas 6 SD di pesisir selatan, ditemukan tewas setelah diseret ombak saat mandi di pantai. Polisi di Padang, minggu malam tangkap sepeda motor yang melanggar aturan. Tahun depan, mentawai punya bandara baru. Seorang remaja putri yang berusia 12 tahun, murid kelas 6 sekolah dasar, ditemukan meninggal dunia di tengah laut, perairan pesisir selatan pada Senin pagi. Jasadnya ditemukan mengapung sejauh 2,5 mil dari pantai, tempat semula ia hilang. Timsar yang telah mencari selama 3 hari, langsung mengevakuasi korban untuk diserahkan kepada keluarga. Awalnya korban bersama tujuh temannya yang baru saja menerima rapor sekolah, bermain ke pantai Tan Sridano. Hari Sabtu, pekan lalu, dari 8 orang tersebut, 3 orang diantaranya berenang di tepi pantai dan terseret ombak. 2 orang dapat segera diselamatkan temannya yang melihat kejadian tersebut, dibantu warga sekitar. Sementara Naira ditemukan 3 hari kemudian dalam kondisi meninggal dunia. Tim gabungan dari Basar Nas Padang, BPBD pesisir selatan, dan dibantu warga mencari hingga radius 10 km. Selain menyisir laut dan pantai, timsar juga menyelam. Sedangkan warga membantu pencarian, dengan menyebar jaring pukai yang digunakan untuk menjala ikan di laut. Korban sudah ter-evakuasi dengan jarak 1,9 km hingga 2 km dari LKP kejadian. Saat ini timsar gabungan dari Basar Nas Padang, BPBD, melaksanakan evakuasi jenazah yang mengambang di laut, dan langsung kita evakuasi sesuai permintaan dari keluarga korban menuju rumah duka. Pantai menjadi salah satu tempat favorit bagi keluarga untuk mengisi hari libur. Di tempat yang tergolong rawan tersebut, orang dewasa diminta proaktif mengawasi setiap kegiatan anak-anak. Banta Fauzan melaporkan dari pesisir selatan. Setelah berpuluh tahun tak ada kejelasan, Senin pagi, warga kaum suku Caniago Buki mendatangi kantor Bupati Sijunjung. Mereka minta kejelasan sikap pemerintah kabupaten tentang hibat tanah mereka setengah abad lalu. Tanah yang dijanjikan untuk dibangun gedung sekolah pertanian menengah atas justru berubah menjadi rusunawa, komplek perumahan pegawai, serta rumah dinas. Padahal tanah tersebut statusnya masih menjadi milik kaum suku Caniago Buki dan belum beralih kepemilikan ke pemerintah kebupaten Sijunjung. Dalam orasinya, tetua suku ini mendesak pemerintah menepati janjinya. Tidak ada penyelesaian sampai sekarang. Kami inginkan sekarang dudukkan masalah itu. Maunya UMP, maunya Gusunawah, itu penunas 3,6 hektare pertanian yang diminta sama kita dulu 2 hektare, sekarang sudah menjadi 2,8. Sudah ganti ya, dan segera diganti haknya ya? Iya, pokoknya kita dudukkan masalah itu saja. Kalau masalah duit itu nanti kita... Pemerintah Sijunjung minta waktu 1 bulan untuk mempelajari tuntutan warga tersebut. Dan tentunya ini akan menjadi pembahasan di tingkat pemerintah daerah Kupaten Sijunjung dan akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Mungkin itu dari kami. Dan itu ada diminta waktu sehingga pimpinan nanti bisa menerima dan memutuskan keputusan itu paling lama 1 bulan dari tanggal ini. Sengkarut kasus ini telah berlangsung sejak puluhan tahun lalu saat mereka sepakat mengibahkan sebidang tanah seluas lebih dari 40 ribu meter persegi kepada pemerintah Kabupaten Sijunjung untuk dijadikan area pendidikan dan lokasi pembangunan gedung sekolah pertanian menengah atas. 20 tahun lalu, pemerintah Kabupaten Sijunjung minta tambahan tanah karena syarat minimal pembangunan sarana pendidikan yang disetujui oleh Bank Dunia adalah 10 hektare. Karena niatnya untuk membangun sarana pendidikan, kaum Ceniago Buki menyerahkan tanah tambahan seluas 6 hektare. Namun, rencana pembangunan SPMA tersebut tak pernah terujud yang berdiri justru sekolah tinggi ilmu pertanian, Rusunawa, komplek perumahan yang berisi puluhan unit rumah, rumah dinas untuk pengajar, dan rumah dinas wakil bupati. Sri Louis melaporkan dari Sijunjung. Halo Pemirsa, saat ini saya sedang berada di lahan yang menjadi seketa antara suku Ceniago Buki dengan pemerintah Kabupaten Sijunjung. Lahan ini berada di Tarako, jorong pembatang Saribulan, Nagarimuaro, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung. Lahan yang rencananya akan dibangun Sarana Pendidikan berupa SPMA justru berubah menjadi bangunan Rusunawa. Rusunawa sendiri dibangun 4 tahun lalu menghabiskan anggaran lebih dari 13 miliar rupiah. Dananya APBN Murni yang berasal dari anggaran Kementerian PUPR. Selesai dibangun, Rusunawa ini tak dimanfaatkan. Kamar dan ruangan yang bisa dihuni oleh 38 keluarga ini terbengkalai dan sia-sia. Yang menyedihkan, bangunan ini justru ditempati oleh ternak warga dan digunakan sebagai tempat mengkonsumsi minuman keras oleh beberapa orang. Bangunan Rusunawa ini saya akan memperlihatkan jika pemerintah Sijunjung abai dengan perencanaan pembangunan dan terkesan asal bangun saja memanfaatkan peluang APBN. Jika pembangunan menggunakan APBN tak dimanfaatkan secara maksimal dan terkesan sia-sia. Maka azas manfaat dari pembangunan lainnya di Kabupaten ini perlu dipertanyakan. Sri Louis melaporkan dari Kabupaten Sijunjung. Dari total 2.400 orang yang berkunjung dan berobat ke puskesmas lubuk buaya di Kecamatan Koto Tangah Padang setiap bulan, seperempatnya merupakan pasien dengan keluhan ispa atau infeksi saluran penapasan akut. Tercatat ada sekitar 600 pasien yang mengalaminya. Sebagian besar dari mereka adalah anak-anak. Kepala puskesmas lubuk buaya mengatakan ispa bisa terjadi akibat kemarau dan asap kendaraan. Sementara musim hujan dan lembab juga bisa menyebabkan flu dan batuk tergantung daya tahan tubuh seseorang. Banyaknya anak-anak yang terserang ispa disebabkan daya tahan tubuh mereka yang belum kuat terhadap ancaman penyakit. Untuk mencegahnya, kebersihan rumah dan lingkungan harus diperhatikan. Penyakit ispa relatif tidak berbahaya, namun bisa menjadi ancaman jika tidak ditangani secara serius. Untuk penyakit yang paling banyak, untuk penyakit kronis itu dipertensi. Tapi kalau untuk penyakit akun atau penyakit yang tidak kronis itu biasanya ispa yang mendominasi. Yang kalau ispa berobat, kita sebulan itu bisa hampir 1 per 4 atau 1 per 5 dari kunjungan, total kunjungan kita. Jadi bisa hampir 600-700 orang di ispa. Umurnya dewasa dan anak pun bersama, tapi anak-anak memang terentang ispa yang banyak. Beberapa gejala ispa diantaranya adalah batuk, flu, demam, nafsu makan yang kurang. Berdasarkan teori kesehatan, 45 persen virus, bakteri, dan kuman yang menyerang seseorang berasal dari lingkungan yang tidak bersih. Robiha melaporkan dari Padang.